Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampu rasun lor. Sampu rasun bobotoh. Sampu rasun juga buat semua yang ada di sini yang hadir sekarang ini. Ini dalam acara Sampu Rasun Persib. Dan kali ini ditemenin sama bunda. Karena katanya dalam rangka sumpah pemuda. Meskipun saya sudah bukan pemudi lagi. Tapi gak apa-apa mungkin ya. Nemenin pemuda-pemuda dan pemudi yang ada di sini. Supaya nantinya bisa menjadi seseorang yang keren. Seperti contoh-contoh yang hadir di pagi, siang, sore, malam ini ya. Oke, pokoknya kita langsung sapa aja. Ada beberapa orang sebetulnya yang akan bergabung di Sampu Rasun Persib kali ini. Dan tentunya kita akan membahas temanya dunia wira usaha di kalangan anak muda Indonesia. Ini anak muda loh. Dan kebanyakan yang hadir di sini pastinya adalah anak-anak muda. Itu makanya kita harus punya bekel yang cukup supaya kita punya keahlian-keahlian lain di luar bidang pendidikan kita. Atau di luar karir kita. Ada bagusnya seperti itu. Belajar dari ahlinya katanya. Belajar dari ahlinya. Siapabun? Oke, kita langsung panggil aja beberapa orang yang bakal bergabung nih sama kita untuk memberikan sedikit ceritanya. Supaya yang lain tahu seperti apa perjalanan mereka menuju kesuksesan. Oke, kita langsung panggil aja. Yang pertama adalah dari Persib. Ada Abdul Ajis sebagai pemain Persib yang juga memiliki banyak bisnis. Infinity Footwear, kemudian ada Saffi Barbershop, dan juga Estabiosco. Kita langsung sapa aja ya Abdul Ajis. Salamun, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehatkah dirimu? Alhamdulillah, sehat. Menikangan ya ngeliat Abdul Ajis. Aduh, narasumber kita yang kedua adalah senior nih ya. Senior. Guru suhu. Kang Imon Black ID. Halo Kang, apa kabar? Assalamualaikum Kang Imon. Waalaikumsalam. Bunda, apa kabar? Ih, baik banget Kang Imon. Waktu terakhir ketemu kita, Kang Imon masih jadi rebutan para wanita ya. Enggak. Sekarang kita panggilkan narasumber kita yang ketiga. Ini juga punya, ada beberapa kayaknya ya brand yang dia punya. Tapi kita panggil aja Putra Dwi Karunia dari Nah Project. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Putra, sebelah mana? Oh itu dia. Nah, itu dia. Ada ya. Mas, gimana mas? Sehat? Alhamdulillah, sehat. Salah bunda, sehat. Kang Imon juga, apa kabar? Alhamdulillah, baik-baik. Ada ajis juga. Alkang ajis juga kepada kita semua. Tetang. Oke, kayaknya ini lawas-tilawas udah ketemu ya. Jadi, sekalian panca kaki di sini. Pesan untuk semua yang ada di sini dan juga mungkin yang nanti bakal melihat konten inilah ya istilahnya gitu kan. Anak-anak muda untuk membuat bisnis-bisnis nih di kehidupan mereka. Jadi, tidak cuma berharap dari istilahnya apa ya, gaji atau apa, tapi tetap berkembang dan membuat bisnis. Coba ada pesan nggak dari para senior-senior bisnis yang ada di depan ini? Dari mulai mungkin ke ajis lagi dong, pasti. Yes. Iya, buat apa khususnya anak-anak muda gitu. Ya, manfaatan waktu mudamu gitu. Jangan sia-siakan. Ya, kakak. Terus ya, uah-uah mindset dan pola pikir gitu ya. Harus berani mencoba gitu selagi muda. Jangan takut gagal ya. Karena kalau gagal juga nggak apa-apa. Coba lagi masih banyak waktu gitu karena masih muda. Oke, berarti ajis juga pernah ada saat-saat gagal ya? Pasti ya? Pasti, oke. Ya, selalu optimis dan positif thinking. Terus ya, intinya perbanyak silaturahmi aja. Karena silaturahmi membuahkan hasil kepada relasi dan pasti relasi mendapatkan rezeki. Pasti itu berkesinambungan. Oke, jadi banyak silaturahmi supaya kita juga bisa memperbesar lingkaran mungkin gitu ya. Karena zaman sekarang harus banyak koneksi. Banyak koneksi ya, banyak rezeki gitu. Oke. Dan silaturahmi itu nggak selalu offline juga. Kan bisa online kayak gini ya. Betul. Betul. Oke. Ajis, terima kasih sekali karena ajis sudah memberikan banyak ilmu hari ini ya. Sama-mama. Tetap semangat juga buat ajis. Sukses buat pemain persipnya. Kudu ngejadikan juara terus juga buat bisnisnya juga ya. Oke. Hatur Nuhun. Sekarang ke Kang Putra. Dulu nanti Kang Imon. Kang Putra dulu Kang. Ada pesen nggak yang bisa disampaikan nih ke para calon-calon pebisnis muda? Jadi, ini sumpah pemuda bun ya? Dalam perangkat sumpah pemuda ya? Sumpah kita pernah muda? Sumpah kita pernah muda. Dan nggak mungkin ngajak leket segede gini langsung kan? Pasti letih kela di mana-mana oke. Oke. Mumpung masih muda, waktunya panjang ya. Sampai seumuran aku. Seumuran muda juga mungkin. Kan seumuran muda juga. Kang Imon. Kang Imon masih muda, lebih muda. Kang Imon muda banget. Muda banget. 17 tahun. 17 tahun. 17 kali pemilu. 17 SM. 17 SM ya Kang ya. Belum masehi. Oke, silahkan. Ini sih bunda, kita Indonesia ya. Itu banyak banget hal yang dibutuhin untuk berkompetisi ya. Untuk punya satu brand yang mendunia. Dari industri manapun ya. Dari fashion, dari musik, dari artisan, dari olahraga, masing-masing. Semuanya lah. Semuanya lah. Semuanya. Kita punya supplier atau menerima, serta atau pabrik yang bagus banget kualitasnya. Kita punya juga teknologi yang cukup lah. Dan kita punya juga 260 juta orang di Indonesia. Kita punya juga anak muda yang kreatif banget gitu. Betul. Seperti yang hadir hari ini ya. Seperti yang hadir hari ini. Kita punya semuanya lah. Cuman yang belum punya adalah tadi udah satu brand yang beneran tuh bisa berkompetisi di dunia gitu. Itu yang belum ada sampai sekarang mungkin ya. Jadi ya kita rame-rame anak-anak muda, kompetisinya kesana. Kita harapannya dan tujuhnya kesana. Bikin nama Indonesia dari industri manapun itu harum di pencah dunia. Mungkin itu sih Merea. Mumpung masih muda. Dan gak ada kata telat lah untuk mulai. Gak ada kata telat untuk mulai ya. Tapi mumpung masih muda mulailah dari sekarang katanya gitu. Tapi kalau misalkan udah gak muda lagi juga gak apa-apa ya kaknya. Dan naon diskon lah. Gak ada kata telat. Di diskon lah tuh. Nah karunya yang gak muda lagi. Emang gak muda gitu. Tapi ya bukan sesuatu yang gak mungkin ya kan. Bukan sesuatu yang gak mungkin ya kaknya. Yang penting kita terus mencoba ya. Yang penting ya. Oke. Itu dari Kang Putra. Turun Kang Putra. Mudah-mudahan sukses selalu juga ya. Sama-sama. Oke. Terima kasih loh. Terima kasih udah berbagi sama kita. Oke. Kita ke Kang Imon sekarang. Silahkan Kang Imon. Bisa dibilang produk Black ID ini mungkin yang terlama ya. Dibanding produk-produk yang hadir hari ini sebetulnya. Nah ini berarti ada trik-trik khusus nih Kang. Untuk. Coba. Maksudnya untuk pemuda ya sekarang. Iya. Pemula yang bisnis ya. Pemuda dan pemudi ya Kang. Itu ada cewek tuh. Ada Nur Ema. Terus ada Ayu Indra. Iya kan. Garuli. Yang pertama sih yang pertama ya saya pesan buat anak-anak yang baru bisnis atau mau berkecimpung di dunia bisnis. Pertama satu semangat. Keduanya belajar. Ketiganya belajar. Keempatnya belajar. Kelimanya baru action. Keenam yang terakhir hubungkan dengan yang maha kuasa. Berdoa. Oke. Terus dihubungkan apapun itu. Mudah-mudahan barokah. Insya Allah. Amin. Saya ulangi sekali lagi. Pertamanya harus semangat. Semangat. Ketiganya belajar. Ketiganya belajar. Keempatnya belajar. Kelimanya action. Setelah itu hubungkan dengan yang maha kuasa di atas. Mudah-mudahan bisa hasil. Amin. 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 Oke. Luar biasa. Itu benar-benar trik yang bagus. Pantesan selama ini akan masih berkecimpung aja ya di dunia profesional Bandung nih. Jadi yang pertama adalah semangat. Kita harus punya semangat dulu pastinya. Kemudian belajar, belajar, belajar. Kemudian action. Terus kemudian kalau jatuh belajar lagi. Bangun lagi. Sampai terbentuk. Terbentuk, terbentuk, terbentuk. Keren. Terbentuk, terbentuk, terbentuk. Luar biasa. Banyak sekali ilmu yang sebetulnya kita dapat di hari ini. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi anak muda-anak muda dimanapun ya kan. Bobotol ini banyak loh ya kan. Berbagai usia, kemudian juga berbagai daerah, berbagai jenis orang dan karakter. Mudah-mudahan bisa menjadi satu penyemangat untuk membuat sesuatu yang memang bisa menghidupi. Gitu ya kan ya. Betul, betul. Hatur nohon kan Imon. Sama bunda. Terima kasih sukses terus. Amin. Hatur nohon jajak Allah buat kan Imon terus juga Abdul Ajis dan kan Putra. Terima kasih. Terima kasih ditunggu ya main kesini ya. Oke. Dan terima kasih juga untuk Boboto semua yang sudah hadir di hari ini. Dan tentunya jangan lupa terus berusaha, terus berusaha. Tidak bisa berlari, berjalanlah. Tidak bisa berjalan, merangkaklah. Tidak bisa merangkak, merayaplah. Tapi jangan pernah berhenti ya. Oke. Tetap semangat dan kita akan bertemu lagi di Sampurasun Persif berikutnya. Hidup Persif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.